Halo assalamualaikum hari ini saya mau buat bolu gulung abon langsung aja ya pertama-tama kita pecahkan tiga butir telur saya pakai telur ukuran sedang selamat menikmati selamat menikmati tambahkan satu sendok teh emulsifier saya pakai spong 28 saya pakai metode all-in-one ya bunda 70 gram terigu protein sedang bisa diganti protein rendah 10 gram susu bubuk full cream 50 gram gula pasir 10 gram tepung maizena ini saya mixer semuanya sampai kental berjejak kurang lebih 7-10 menit pertama pakai speed rendah baru kita naikkan kecepatan tinggi ya setelah kental berjejak ini karena pengaruh telurnya dingin bunda jadi dia susah mau kental kita ambil sedikit adonan kita masukkan di sini namanya teknik pancing ya bunda ini margarin 100 gram sudah saya cairkan tadi saya dinginkan kita aduk rata kita pakai teknik aduk repat sementara mengaduk margarin ini saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit ini aduknya perlahan aja ya bunda nah ini sudah tercampur rata margarinnya tidak ada lagi margarin di bawah adonan saya siapkan loyang ukuran 22 x 22 tinggi 3-4 cm dilapisi baking paper langsung kita tuang aja adonannya kita rapikan kita hentakkan loyangnya membuang gelombong udara saya tabur wijen putih secukupnya lebih cantik pakai wijen hitam bunda karena tak punya pakai wijen putih seadanya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kystek Also岑 kita open jarak tengah suhu 190 dekat celsius kurang lebih 15 menit atau bisa disesuaikan open masing-masing ya kita keluar open kita biarkan dulu sampai hangat kurang lebih 2 menit sampai uap panasnya hilang terus saya kita sisir pinggirannya dengan pisau saya sediakan serbet bersih ini aras kertas rodi pastikan atasnya ini permukaannya kering jadi waktu digulung tidak lewat-lewat kertas rodi langsung aja saya balik ini biarkan dulu sebentar sampai hangat langsung mayones aja saya pakai mayones pedas ini ya bunda langsung saya oles mayones kita ratakan dengan sepatula setelah semua rata sekarang akan saya beli abon sapi secukupnya atau abon ayam sesuai selera bunda kita tepuk sini ya perlahan sedikit kita tepuk seperti ini langsung aja kita tarik kertas rodi minyaknya langsung kita gulung begini ya bunda nah padatkan sama lenan kita tarik kertas rodi yang di bawah supaya bolunya bisa bulat padat nah kita tekan talenannya saya dinginkan dulu di kulkas kurang lebih 25 menit ya bunda baru keluar kulkas bunda sekarang akan saya buka ya langsung saja saya potong ini bunda hasilnya kelihatan kan ini bolunya lembut banget ini akan saya oles kita potong lagi selamat menikmati selamat menikmati luar dalam abon akan saya icip dulu ya ini lembut banget bolunya bunda Bismillahirrahmanirrahim mantul wena tenang monggo dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati